Intro Saya akan memulai untuk membicarakan karya ini dari pertanyaan Bagaimana membicarakan keindahan dari hal yang tidak memiliki keteraturan Meskipun Tahir seringkali menggunakan simbol-simbol serupa Ataupun setiap karyanya memiliki kemiripan Namun tidak ada satu dari karyanya yang memiliki gaya dan emosi yang serupa Emosi yang ia tuangkan kepada lukisan itu bekerja secara acak Berpola mempengaruhi bagaimana kuas ia goreskan di atas kanvasnya Bahkan ketika menentukan warna apa yang ia pilih Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana Tahir bekerja untuk memberikan kuasa kepada intuisi Guna menciptakan kontrol dalam lukisannya Sepuluh karya dalam pameran ini, Tahir terinspirasi dari peristiwa sirkus Dalam sirkus, denyut utama keindahannya adalah berupa kejutan Sebagai penonton, meskipun kita tidak hanya sekali menontonnya Selalu disuguhi oleh gerakan dan kecepatan yang mampu memberikan celah kepada hal-hal yang tidak terduga Misalnya saja, ketika pemain sirkus melompat dari satu ring menuju ring lainnya dengan sangat cepat Kita sebagai penonton telah mengetahui bahwa ia pasti akan sampai di titik akhir Namun, karena gerakannya yang cepat dan alat penggeraknya yang sangat rentan Mampu memberikan celah kepada spekulasi atas hal-hal yang tidak terduga akan terjadi Bahkan ketika hal-hal tidak terduga itu akan terjadi Si pelaku berhak untuk melakukan perubahan sesuai dengan instingnya untuk menyelamatkan diri Begitu juga dengan Tahir Tangannya yang memegang kuas bergerak bebas di atas kanvas mengikuti emosi yang sedang bergegas ingin keluar Dari sinilah, Tahir mempelajari bagaimana sebuah lukisan lahir atas dasar rasa dan intuisi Yang tercipta karena pengalaman kesehariannya yang bersifat sangat personal dan belum tentu seniman lain mengalami yang serupa Tahir jadi mempelajari beragam emosi yang memang manusiawi Dan bukanlah hal yang perlu untuk terus-menerus ditahan ataupun dimanipulasi Selain itu, sifat keintuitifannya pun bisa terlihat dari goresan garis yang bebas melingkar Menukik tajam, bertabrakan dengan garis lainnya, goresan cat yang kasar Menunjukkan kecepatan dan kegesitan saat menggoreskan di atas kanvas Tahir tidak akan membiarkan logika mengendalikan tangannya ketika ia berpindah medium ke atas kanvas Ia hanya mengizinkan perasaan dan emosinya mengendalikan tangannya di atas kanvas Jadi, jika diurutkan lagi, proses estetikanya bertumpu kepada usahanya dalam menemukan keseimbangan antara logika dan perasaannya Ia membuat alur untuk menyalurkan logika dan perasaannya secara seimbang Ia sedang melukiskan tentang apa yang secara tidak terencana dilakukan oleh tangannya sebagai manifestasi dari emosi, energi, dan gerak tubuhnya Ia telah meninggalkan segala kemapanan identitas sosial dalam dirinya untuk menjadi tahir yang melukis dengan ekspresif, impresif, dan intuitif Terima kasih telah menonton!